Bus listrik garapan perusahaan mobil anak bangsa atau MAB untuk pertama kalinya hadir dalam pameran khusus kendaraan Gaikindo di Jakarta. Mobil listrik menjadi salah satu primadona yang ditampilkan sejumlah produsen otomotif dunia. MAB atau perusahaan mobil anak bangsa untuk pertama kalinya menghadirkan bus listrik yang ramah lingkungan. MAB menghadirkan satu bus listrik dengan kombinasi warna biru dan putih pada badan bus. Pada awal kemunculannya, bus listrik ini menuai respon positif dari pemerintah. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mendukung agar nantinya bus listrik tersebut dapat dipakai sebagai alat transportasi nasional. MAB memang fokus pada kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan. Kehadiran bus listrik yang diberi nama Maxveld tersebut menjadi bukti bahwa era mobil listrik sudah dekat. Secara paralel kita buat prototipe dua karena kami melihat bahwa kebutuhan untuk bandara, kebutuhan untuk transportasi di pelabuhan, kebutuhan transportasi publik yang tidak membuat penumpang capek untuk naik bus itu. Maka saya buat bus yang low entry. Jadi rendah, bus ini bisa naik tiga step karena dia air suspension. Bisa step 20 cm, 30 cm sampai dengan 40 cm ketinggian tergantung kondisi jalan. Selain itu juga dilengkapi yang namanya rem, disable rem. Jadi untuk orang-orang tua, orang-orang yang kurang sehat bisa langsung pakai kursi roda dari halte bus masuk ke bus tanpa perlu diangkat di gendong. Dia bisa langsung. Karena bus ini juga punya kemampuan untuk keneling, miring. Sehingga disable remnya ini bisa rata dengan halte bus. Untuk lama pengisian daya baterai bus listrik ini, dari awal hingga penuh, memakan waktu hingga dua jam. Bus listrik ini mampu mencapai jarak sejauh 300 km dalam sekali pengisian. Oke, bus ini kami menggunakan full baterai. Sekali charging, dia bisa menempuh jarak antara 250 sampai 300 km. Tergantung kondisi jalan. Apakah jalannya padat atau enggak. Sama seperti mobil konvensional. Kalau kena kemacetan ya fuelnya boros. Baterai juga sama. Sehingga kelebihan ini adalah dia tidak ada kalor panas di dalam bus ini. Sehingga kalau masuk di dalam bus ini, pakai air kondisinya dinyalakan, suasananya seperti di rumah karena senyap. Tidak ada suara mesin, tidak ada suara kecuali keributan di luar. Nah, setelah mencapai 300 km kurang lebih, kita harus lakukan charging pengisian baterai itu kurang lebih 2 jam. MAP dikabarkan ingin bekerjasama dengan perusahaan pembuat baterai dari sejumlah negara di dunia. Termasuk beberapa di antaranya seperti Korea Selatan, Australia, Jepang, hingga Eropa. Kriteria yang diinginkan meliputi kapasitas baterai, kekuatan jarak tempuh, durasi pengisian baterai, hingga daya tahan baterai itu sendiri. Diharapkan dengan adanya bus listrik Muldoko ini dapat meningkatkan kreativitas anak bangsa untuk menciptakan karya yang berguna bagi Nusa dan bangsa. Brilia Karvalo, Rio Cornelianto, Berita 1, Jakarta.